Pemirsa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berpesan agar Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mengangkat kemampuan seluruh fasilitas kesehatan di 27 kabupaten kota di Jabar. Hal tersebut agar masyarakat Jabar tak perlu berobat keluar Jawa Barat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi kemajuan layanan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang sudah berulang tahun ke-101. Tapi Budi meminta agar Rumah Sakit yang menjadi rujukan Jawa Barat tersebut terus memajukan pelayanannya untuk masyarakat. Tak hanya itu ia pun meminta RSIS mengangkat kemampuan seluruh Rumah Sakit dan Puskesmas di Jawa Barat. Dengan mitu masyarakat Jawa Barat tak perlu berobat keluar dari Jawa Barat. Yang penting kan ada bagus nih. RSIS tuh gak boleh pinter sendiri. Jadi harus bisa mengangkat kemampuan semua Rumah Sakit di Jawa Barat, di semua Bupati Wali Kota di tempatnya Pagum. Itu Rumah Sakitnya harus upgrade. Bisa melakukan layanan yang dekat dengan RSIS. Puskesmas-puskesmasnya dokternya harus kesit-kesit. Bisa mengobatin, menjaga kesehatan masyarakat Jawa Barat. Karena itu tugasnya RSIS sebagai wakilnya saya di Jawa Barat. Mereka harus benar-benar bisa membuat semua dokter di Jawa Barat, di tempat-tempat, rumah sakit di Jawa Barat, tempat-tempat. Jadi kalau sakit, gak usah kemampuan Jawa Barat. Biar di kotaknya sendiri, di atas. Menanggapi pesan Menteri Kesehatan, Direktur Utama RSIS, menyatakan kesiapannya untuk melatih seluruh tenaga kesehatan di Jawa Barat. Di rute RSHS pun, optimis RSHS akan menjadi rumah sakit yang tak hanya terbaik di Jawa Barat, tapi juga di Pulau Jawa, bahkan di Indonesia.